Bicara soal HP memang tidak ada habisnya Nah disini kami rekomendasikan HP terbaik dengan harga 2 jutaan edisi spesial akhir tahun 2022 Dengan budget 2 jutaan saja kalian sudah bisa mendapatkan HP yang mempunyai spek cukup menarik Seperti performa kencang, kamera bagus, kapasitas RAM, dan memori yang besar Cukup menarik dalam rekomendasi kali ini ada beberapa HP 2 jutaan keluaran terbaru Dan ada juga yang telah mengalami penurunan harga yang cukup lumayan Yang pertama ada Poco M5 Untuk spesifikasi layarnya Poco M5 reguler hanya menggunakan panel LC di 6,58 inci Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD Plus Refresh Joy 90Hz Touch sampling rate maksimal 240Hz Dan tingkat kecerahan layar 500 nits Di sektor fotografi Poco M5 dibekali kamera selfie 5MP Serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Untuk sektor dapur pacu Poco M5 mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 Yang dipadukan dengan 2 opsi yaitu 4x64GB dan 4x128GB Bila dirasa kurang RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB Ponsel ini juga punya slot microSD yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian cepat 18W yang bisa diisi melalui port USB Type-C Harga termurah HP Poco M5 berkisar 2.099.000 rupiah Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Poco M4 Pro 4G Bagian depan Poco M4 Pro 4G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,43 inci Full HD Plus yang mampu menyajikan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz Sektor fotografi Poco M4 Pro 4G turut mencakup kamera utama 64MP Kamera makro 2MP dan kamera ultrawide 8MP Poco M4 Pro 4G mengandalkan salah satu chip besutan MediaTek yakni Helio G96 Chip ini dipadu dengan RAM dan memori internal Beberapa konfigurasi masing-masing 6GB per 64GB 6GB per 128GB Dan 8GB per 128GB Kapasitas memori penyimpanan Poco M4 Pro 4G dapat diperluas hingga 1TB Menggunakan slot kartu microSD yang tersedia Smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh Yang mendukung fitur fast charging 33W Harga termurah HP Poco M4 Pro 4G berkisar 2.819.000 rupiah Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Redmi Note 12 Xiaomi Indonesia tampaknya segera memboyong Redmi Note 12 series ini ke Indonesia Indikasinya ada satu ponsel misterius Xiaomi yang baru saja lolos sertifikasi tingkat komponen dalam negeri Kementerian Perindustrian Kementerian Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 120Hz dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits Pada bagian tengah atas layar terdapat modul pancol yang memuat kamera selfie 8MP Beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing Beresolusi 48MP dan 2MP Untuk aspek hardware ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 4 Gen 1 Yang dipadukan dengan RAM 4x8GB Dan media penyimpanan media 128x256GB Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Harga termurah HP Redmi Note 12 berkisar Rp 2.659.790 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Infinix Note 12 2023 HP 2 jutaan terbaik 2022 berikutnya Yang juga baru diluncurkan adalah Infinix Note 12 2023 Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci Dengan resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel true color Dapur pacunya dipersenjatai chipset Mediatek Helio G99 Dan didukung GPU ARM Mali-G57 Kapasitas RAM 8GB dengan fitur Extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB Dan penyimpanan internal 128x256GB Dengan baterai 5000mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33W Di bagian belakang HP 2 jutaan terbaik 2022 ini mengandalkan 3 kamera Dengan komposisi kamera utama 50MP Kamera depth 2MP Sementara di depan ada kamera selfie 16MP Harga termurah HP Infinix Note 12 2023 Berkisar Rp 2.599.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Infinix Zero X Pro Ponsel ini dibekali layar AMOLED berdiagonal 6,78 inci Layar ponsel ini mendukung refresh rate 120Hz dan 700 nits kecerahan layar Infinix Zero X Pro memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie dengan resolusi 16MP Ketiga kamera belakang Zero X Pro terdiri dari kamera utama 108MP OIS Camera Kamera periscope 8MP 5x optical zoom dan OIS Camera Serta kamera ultrawide sensor 8MP Zeroan Infinix Zero X Pro turut mengandalkan chip media tech Vlio G95 yang dipadu dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB dan 256GB Infinix Zero X Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500mAh Dan mendukung fitur pengisian daya cepat 45W Harga termurah Infinix Zero X Pro terbaru sekitar Rp 2.999.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang keenam ada Infinix Hot 20s bentangan layar Infinix Hot 20s berukuran 6,78 inch Full HD Plus Layarnya mampu menampilkan refresh rate 120Hz yang membuat transisi layar dan main game lebih mulus Cederja Infinix Hot 20s ditopang prosesor MediaTek Vlio G96 Dengan fitur tersebut RAM 8GB di Infinix Hot 20s dapat diperbesar hingga 13GB Sementara di bagian fotografi tersemat kamera 50MP triple camera Yang sudah disokong AI untuk menjamin hasil foto yang lebih tajam Infinix Hot 20s turut membawa baterai 5000mAh dengan teknologi 18W fast charge Harga termurah Infinix Hot 20s terbaru sekitar Rp 2.369.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang ketujuh ada Realme 9 4G Untuk layarnya Realme 9 menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inch Dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 90Hz serta touch sampling rate 360Hz Layar tersebut sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 Serta mendukung pemindai sidik jari di bawah layar Di sisi kiri atas layar terdapat sebuah pancol yang memuat kamera selfie 16MP Beralih ke bagian pumbum Realme 9 dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama Dengan 108MP dengan sensor Samsung HM6 Kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Untuk sektor dapur pacu Ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 Yang dipadukan dengan RAM 6 per 8GB dan penyimpanan media 128GB Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian cepat dar charger 33W Harga termurah Realme 9 4G terbaru sekitar Rp 2.995.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang kedelapan ada Ryungi Narzo 50 5G Secara tampilan Ryungi Narzo 50 5G menggunakan panel layar IPS 6.6 inci Dengan resolusi hingga FHD Plus Bayarnya pun mampu menghadirkan refresh rate 90Hz yang tentu akan nyaman untuk bermain game Mulai dari prosesor Mediatek Dimensity 810 5G yang mampu menghasilkan kecepatan yang lebih cepat Jenerjanya akan disempurnakan oleh RAM 6GB yang dapat diperluas hingga 11GB Kapasitas penyimpanan internalnya yang mencapai 128GB pun bisa diperluas dengan microSD Dua kamera utama di bagian belakang juga tidak boleh dilupakan masing-masing dengan sensor wide angle 48MP Dan depth 2MP sementara untuk kebutuhan selfie Realme Narzo 50 5G menyediakan kamera wide angle 8MP Baterai 5000mAh Yang digunakannya dijamin akan tahan lama pengisian daya cepat 33W dark charge Harga termurah Realme Narzo 50 5G terbaru sekitar Rp 2.899.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang sembilan ada Ticno POVA 4 Pro Ticno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci Yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz Di bagian atas layar terdapat poni note berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP Sedangkan di bagian pumbung Ticno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP Ticno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99 Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh Yang mendukung pengisian daya cepat 45W Harga termurah Ticno POVA 4 Pro terbaru sekitar Rp 2.799.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Nah itu dia rekomendasi HP 2 jutaan terbaru dan terbaik Yang bisa jadi andalan kalian untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas mobile Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa diberi kelancaran rejeki yang berlimpah Dan selalu diberi kesehatan selalu Disini kami pamit sampai berjumpa kembali di lain kesempatan